Intro Atas arahan Bapak Presiden, 2 tahun yang lalu beliau minta menyiapkan bibit unggul untuk petani bedanya bibit unggul produktivitasnya kalau bibit biasa itu 0,7 ton per tahun kalau bibit unggul itu bisa kita dengar tadi Pak Tony itu 2,5 ton per tahun bahkan bisa 3 ton nah itu baru dari segi bibit oleh karena itu kita anggarkan bibit 5,5 triliun 2 tahun berturut-turut untuk daerah ini daerah Bangka Belitung kita dengan rehabnya ada 5 ribu hektare kita ingin Belitung ini adalah kota ladah ini provinsi ladah sehingga ini bisa diekspor ke negara langsung direct direct call langsung dari Belitung ke Eropa dan India ke negara tujuan sehingga pendapatan petani naik para pengusaha lokal pendapatannya juga naik mimpi besar kita adalah dulu tahun 1602 Indonesia jaya dengan rempah-rempah kenapa hari ini tidak? pedagang teknologi sudah maju gimana masalahnya? akar masalahnya adalah yang pertama adalah bibit kemudian teknologi kemudian kita membangun semangat petani kembali harus kita berjaya dulu Eropa datang karena rempah-rempah dulu Belanda datang karena rempah-rempah bukan karena tambang sehingga kekuatan kita keunggulan komperatif kita luar biasa di Indonesia kita sudah buktikan 4 tahun dulu ekspor kita cuma 33 juta ton juta nih meningkat 2018 42 juta ton hampir 10 juta ton apa yang kita lakukan sekarang? ini sekarang sudah membuatkan hasil di era pemerintahan Joko Widjika sekarang kita sudah panen sudah panen kalau ini kita resonansikan ke seluruh daerah yang cocok untuk lada lada untuk timur adalah Lubuk kemudian Bangka Belitung kemudian Bengkulu Lampuk ini adalah daerah sentral kita tidak akan berikan bibit lada ke tempat yang tidak cocok agroklimatnya jadi anggaran ini tidak boleh diecet kita harus berdasarkan keunggulan komperatif tapi nanti juga kompetitif jadi komperatif kompetitif itu kita melakukan processing sehingga ini bisa memasuki pasar internasional packagingnya bagus dan seterusnya karena edit value yang paling besar ada di processing packaging jadi cara berpikir kita ke depan harapan besar kami sudah minta ke kepala badan karantina semua produk Indonesia langsung ke negara tujuan tidak transit pada negara lain itulah mimpi besar kita jadi kita memproduksi dengan kualitas tinggi produktivitas tinggi kemudian kita melakukan hilirisasi edit value-nya kita dapat di mana-mana kemudian kita mengekspor langsung ke negara tujuan terima kasih